Seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban perundungan 3 pelajar SMP di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kaki korban dibakar menggunakan hand sanitizer dan korek api hingga ia mengalami luka bakar serta trauma berat. Korban A yang masih berusia 8 tahun ini dipegang usai dikejar 3 remaja SMP di Jalan Ujung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tanpa alasan jelas, satu pelaku menyiram hand sanitizer ke kaki kiri korban dan menyulut korek api hingga api menyala. Korban pun menjerit, menangis kesakitan. Usai melakukan aksinya ketiga pelaku melarikan diri setelah ditegur warga. Menurut saksi, korban kerap menjadi korban perundungan para pelaku tanpa alasan yang jelas. Akibat kejadian ini korban mengalami luka bakar dan trauma. Bahkan ia tidak berani keluar rumah dan ketakutan jika melihat pelaku. Sementara kasus ini sudah dimediasi pengurus lingkungan. Kalau keluarga pelaku salah satu memang sudah ada yang baik gitu kan kayak dibawa ke rumah sakit cuman si anak korban ini memang tidak mau. Akhirnya dibelikan salep. Nah terus semalam ditanya-tanya pihak keluarga, pihak keluarga dari pelaku ada yang datang ke rumah, belum bawa makanan. Cuman yang dua keluarga ini itu belum datang. Rencananya keluarga korban tetap akan melapor ke polisi kejadian ini. Karena meski sudah didamaikan, ternyata keluarga pelaku belum mau meminta maaf secara tertulis kepada keluarga korban. Dari Jakarta, Ryomanik Ainyus melaporkan.